Jadi jelas Bu ya Bahwa salam itu Rahasia salam itu ada Ada tiga Nah ini orang Islam tidak boleh ragu Mengucapkan salam mulai saat ini Kalau kita ingin Bahagia Dunia dan akhirat Ternyata rahasianya itu Dari salam juga sudah kelihatan Bahwa orang muslim itu Saling mendoakan Di dunia dan Siap Bu Kalau kita bertemu dengan Sesama muslim kita ucapkan dengan Lantang assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Top mantul Ajarkan juga kepada anak-anak Sama ibu Ajarkan Jadi jangan ragu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan Was besos Tapi harus Semangat Tegas Harus semangat Karena kita mendoakannya kan kebaikan Bagus sekali itu Keselamatan kita inginkan Menjadi orang yang dicintai Dan dicintai Allah Itu yang kita inginkan Hidup kita Berkah dunia dan akhirat Itu juga yang kita Inginkan Jadi ketika mengucapkan salam Kita itu harus Lantang Ajarkan kepada anak-anak Supaya mengucapkan salam pun Dengan Lantang Dan rajin Jadi beda dengan selamat pagi Selamat pagi Semoga pagi ini Kamu seh Selamat siang Silahkan Masa bodoh Tapi kalau Assalamualaikum Dari sekarang Besok Selanjutnya Dan seluruh hidupnya Selamat Beda Islam Jadi Doa Sapu bersih Disapu bersih semuanya Nah yang kedua Itu masalah salam Yang kedua itu Kita Masalah Islam Kemarin kan Saya sudah mengatakan Bahwa pengajian ini Namanya Maung Maungnya Bukan harimau Tapi Ma'rifat Orang Bandung Gaya Jadi Tidak usah Pakai Bahasa Arab Bahasa Arab Pula Kita orang Bandung Pakai bahasanya Bahasa Bandung Kenapa Karena Al-Quran ini Bahasa Allah Harus Dirubah Ke bahasa Manu Manusia Supaya apa Supaya Bisa Dijalankan Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Ma'rifat itu Kemarin Ada tiga Yang pertama Adalah Mendalami Ilmu Islam Yang kedua Adalah Mendalami Ilmu Iman Yang ketiga Adalah Mendalami Ilmu Ikhlas Tiga Unsur Penting Untuk Menjadi Orang-orang Yang Mencintai Allah Dan Dicintai Allah Jadi Ibu Kalau pengen Jadi orang Yang mencintai Allah Dan Dicintai Allah Cukup Pegang Ilmu Ma'rifat Tiga Tadi Nah Sekarang Saya akan Bahas Ilmu Islam Dulu Sebelum Ilmu Yang lain Pertinyi ini Kata si Komeng Pertinyi ini Pertanyaannya Apa Yang dimaksud Dengan Islam Ibu Orang Islam Tuh Ibu Islam Yakin Islam Yakin Yakin Bapak-bapak Ibu Bapak Bapak Ini Yakin Kenapa Bapak Ibu Sekalian Bisa yakin Bahwa Saya orang Islam Kenapa Bapak Ibu Sekalian Bisa yakin Bahwa Saya Ini Islam Padahal Kata Allah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wa minanna Simayakulu Amanna Billahi Wabilyamil Akhiri Wa mahum Bimu'minin Banyak orang Yang mengaku Beriman Banyak orang Yang mengaku Islam Tetapi Mereka Bukanlah Orang-orang Beriman Bukan pula Orang-orang Islam Banyak orang Mengaku Dirinya Beriman Kepada Allah Dan hari Akhira Tetapi Mereka Bukanlah Orang-orang Yang beriman Kepada Allah Dan hari Akhira Etatek Cek Allah Kata Allah Jadi Yakin Ibu Islam Bapak Yakin Islam Alasannya Apa Yang bisa Meyakinkan Bahwa Bapak Ibu Islam Ada yang bisa Jawab Apa yang Maksud Islam Isya 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 Tersolam Ras Kiri Kiri Saur Nabi Al-Islam Muhum Syatun Syahada Alla Ilaha Illallah Ari Islam Ada Rukun Islam Ayat Adali Satu Mengucapkan Sahadat La Ilaha Illallah Muhammad Rasul Rasul Kita gak jawabnya Kitu Bu Ari Islam Adali Lima Sanya segenap Rukun Iman Jadi Kenapa Ibu Yakin Bahwa Ibu Islam Karena Saya Sudah Melaksanakan Rukun Islam Bukan Rukun Kristen Bukan Rukun Budak Bukan Tapi Melaksanakan Rukun Islam Salah Satu Diantaranya Saya Sudah Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Ashadu Alla Ilaha Illallah Aku Berjanji Bukan Bersaksi Bukan Bersaksi Harusnya Berjanji Atau Bersumpah Hati-hati Aku Berjanji Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Aku Berjanji Atau Aku Bersumpah Bahwa Nabi Muhammad Itu Utusan Allah Ketika Ibu Sudah Mengucapkan Itu Berarti Bapak Ibu Sekalian Sudah Islam Kenapa Bapak Ibu Islam Yakin Islam Karena Saya Sudah Mengucapkan Karena Saya Sudah Bersumpah Bahwa Allah Tidak Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Itu Jawabannya Kalau Ada Yang Nanya Di Tengah Jalan Apakah Cukup Itu Saja Disebut Orang Islam Tidak Orang Islam Itu Salah Satu Cirinya Yang Kedua Ketika Sudah Bersumpah Di Hadapan Allah Dia Itu Mendirikan Shorat Dua Kan Terus Apa Lagi Wa Iyatus Zakat Wa Iyatus Zakat Itu Menapkahkan Rejeki Ada Jakat Sunat Ada Jakat Wajib Jakat Pitra Jakat Jakat Sunat Menapkahkan Rejeki Membelanjakan Rejeki Jadi Menapkahkan Membelanjakan Rejeki Yang Allah Anugerahkan Kepada Kamu Jadi Membelanjakan Jakannya Bukan Di Mall Bukan Di Toko Online Tapi Kepada Orang-orang Miskin Dan Yang Membutuhkan Bantuan Itu Wa Mimma Rojak Nah Dung Ikun Atau Jakat Yang Keempat Apa Bu Wasomuro Madon Yaitu Melaksanakan Ibadah Puasa Yang Yang Kalau Ditanya Kenapa Yakin Ibu Islam Yakin Kenapa Karena Saya Sudah Melaksanakan Rukun Islam Nah Ibu Bingung Kenapa Ibu Bingung Nah Kenapa Karena Tidak Yakin Ibunya Tidak Yakin Baru Percaya Doang Doang Kayak Kemarin Juga Baru Percaya Kenapa Percaya Karena Belum Punya Ilmunya Ngajinya Sering Mungkin Dengar Ceramnya Sering Tapi Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri Masuk Telinga Kanan Turun Kebawah Masuk Di Lubang Yang Di Bawah Bukan Masuk Telinga Kanan Masuk Ke Pikiran Ke Akal Ke Otak Masuk Ke Hati Harusnya Seperti Nah Mudah Mudahan Sekarang Kalau ada Yang nanya Kenapa Bapak Ibu Islam Jawabannya Sudah Jelas Kenapa Ibu Islam Kenapa Ibu Islam Karena Saya Yakin Sumpah Saya Pasti Diterima Oleh Allah Karena Saya Yakin Salat Saya Diterima Oleh Allah Karena Saya Yakin Jakar Saya Diterima Allah Karena Saya Yakin Puasa Saya Diterima Oleh Allah Karena Saya Yakin Haji Saya Diterima Oleh Allah Tos Haraji Mudah Mudahan Tahun Payun Minyak 2 tahun Lagi 3 tahun Lagi Siapa Tau Ada Rezeki Atau Ada Bonus Ada Bonus Orang Misalkan Yang Cepat Mendadak Terus Ngasih Tiket Umroh Gratis Siapa Tau Mudah Mudah Saja Ketika Ada Donator Nanti Di Youtube Ada Donator Ustadz Ini Ada 5 tiket Bagi Siapa Saja Jamaah Ustadz Yang Mau Umroh Bisa Aja Langsung Berangkat Kita Tidak Tau Mudah Mudahan Saja Kita Mendapat Kesempatan Untuk Ibadah Haji Amin Jadi Menangis Menangis Hambaku Meminta Pertolongan Kepadaku Maka Allah Akan Memberikan Pertolongan Dalina Naun Ustadz Dalina Ir Jia'i Ida Rabbiki Radiyata Mardiyah Hei Orang-orang Yang Kucintai Dan Mencintaiku Kembalilah Menghadap Tuhanmu Dengan Ridho Lagi Diridoi Mun Hamba Hamba Allah Ridho Berarti Allah Pun Ridho Mun Hidup Kita Semua Sudah Diridoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Nanti Diakidat Kita Pun Diridoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi Kalau ada Yang Nanya Kenapa Kita Islam Apa Bu Karena Saya Yakin Jawab Yakin Iji Yakin 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 Untung Untung Rada Bingung Guru Tegas Takbir Tegas Takbir Allah Wakbar Are Yentu Ya Jadi Kalau ada Yang Nanya Itu Sekarang Sudah Mantap Kenapa Ibu Islam Karena Saya A B C D E Karena Musuh-musuh Islam Sekarang Sedang Mulai Mengetahui Kelemahan Dari Islam Ternyata Umat Islam Itu Lemah Terhadap Islam Maka Saya Punya Tugas Untuk Mengislamkan Orang Islam Supaya Tahu Terhadap Ajaran Islam Yang Sesungguh Sesungguh M Berarti Orang Islam Orang Solat Jadi Musah Percaya Hunggul Bukan Orang Islam Berarti Harus Solat Kenapa Orang Islam Harus Solat Bukan Kewajiban Karena Tiangnya Islam Karena Tiangnya Islam Itu Cuma Puisi Solat Adat Tiang Agama Kan Cuma Puisi Kenapa Kita Solat Wajib Wajib Ada Lagi Yang Lain Kenapa Kita Solat Untuk Menjaga Nomor Satu Tadi Ashadu Allah Ilaha Untuk Menjaga Sumpah Kita Jadi Supaya Tidak Hilang Sahadatnya Karena Di Solat Pun Ada Ucapan Sahadat Ashadu Allah Ilaha Langsung Menggerakkan Tangan Kan Jadi Kalau Orang Yang Ngaku Islam Maka Sudah Pasti Harus Sopat Jadi Kalau Misalkan Nanti Ada Yang Nanya Lagi Kan Bapak Ibu Yakin Islam Yakin Kenapa Yakin Karena Saya Solat Tapi Mun Hayang Panjang Yang Tadi Hiji 2 4 5 5 Mantap Hayang Sakaligus Hiji Solat Karena Ada Orang Kepercayaan Saya Percaya Keperatuan Tapi Tidak Solat Berarti Meskipun Dikat Tepenya Islam Yakinlah Dia Bukan Orang Islam Siap Kalau Ada Yang Nanya Nanti Siapa Saja Ada Yang Ngetes Langsung Dijawab Dengan Lantang Dengan Mantap Saya Islam Karena Saya Solat Makanya Tadi Solat Adalah Yang Agama Sing Saja Ma'anu Hade Solat Berarti Hade Agamana Sing Saja Ma'anu Goreng Solat Berarti Goreng Agamana Ketika Nanti Akhirat Ditanya Apa Dulu Bu Solat Dulu Nah Itu Bunya Mudah-mudahan Bermanfaat